Halo KoFriends, di sini ada pertanyaan diagram batang di bawah ini menggambarkan data tinggi badan dalam sentimeter siswa kelas 6 SD Harmony. Kemudian yang ditanya tinggi badan paling tinggi adalah titik-titik sentimeter dan tinggi badan paling pendek adalah titik-titik sentimeter. Untuk menjawab soal ini kita kerjakan sama-sama yuk KoFriends. Jika kita perhatikan pada gambar diagram batang ini, di mana garis yang mendatar menunjukkan tinggi badan siswa dalam satuan sentimeter, yaitu 146, 147, 148, 149, 150, dan 151. Sedangkan garis yang tegak di sini menunjukkan banyak siswanya, mulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Kemudian cara membaca diagram batang dapat kita lihat pada ujung batangnya ya KoFriends. Namun pada soal ini yang ditanya adalah tinggi badan paling tinggi dan juga tinggi badan paling pendek. Sehingga kita dapat langsung melihat pada garis yang mendatar atau nilai pada tinggi badannya. Di mana nilai pada tinggi badan di sini yang terbesar adalah 151. Sehingga dapat kita tuliskan ya, tinggi badan paling tinggi adalah 151 cm. Kemudian untuk menjawab soal B yaitu tinggi badan paling pendek dapat kita lihat, di mana nilai terkecilnya adalah 146. Maka dapat kita tuliskan tinggi badan paling pendek adalah 146 cm. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan KoFriends? Tetap semangat belajarnya ya!